Senin pagi DPRD Provinsi menggelar paripurna tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau PPAS. Dalam penjelasannya di depan anggota Dewan, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji pada tahun 2020 akan memprioritaskan pembangunan jalan serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Khusus untuk pembangunan jalan, anggarannya akan ditingkatkan mencapai 3 kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya. Artinya jika sebelumnya anggaran adalah 325 miliar rupiah, maka akan mencapai lebih dari 900 miliar rupiah. Mungkin bisa 2 kali 325, bisa 3 kali 325. Kemudian kita harus bidang kesehatan menjadi prioritas utama, pendidikan menjadi. Jadi tahun ini kita mengalokasi, tahun depan mengalokasikan anggaran untuk biasiswa itu sekitar 180 miliar. Tahun ini cuma 65, tahun depan, ini kan baru setengah tahun anggaran. Kalau satu tahun anggaran, harusnya 130, tapi kita alokasikan hampir 180. Pak Gubernur dalam otak penjelasan ini, kemudian nanti malam sudah akan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk mendalami apa-apa yang disampaikan. Mungkin titik berat awal kami tentu pada sektor pendapatan. Karena di situ disampaikan tadi pendapatan hanya 4,4 kalau nggak salah, tetapi belum termasuk daudan. PEMBICARA 1